Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam program Rock Sense episode ke-7. Pada episode kali ini, kita akan membahas awal mengelah terciptanya grup band rock asal Amerika, yaitu Guns N' Roses. Kira-kira bagaimana ya grup band ini bisa terbentuk? Yuk langsung aja kita simak ulasannya. Guns N' Roses merupakan grup band rock Amerika yang dibentuk pada tahun 1985 di Los Angeles, California. Nama grup band ini diambil dari dua nama personil utama mereka, yaitu Axl Rose dan Tracy Guns. Pada awalnya, Axl Rose dan Tracy Guns merupakan anggota dari dua grup band yang berbeda. Sebelumnya, Axl merupakan vokalis utama dari grup band yang bernama Hollywood Rose. Sedangkan Tracy adalah pendiri sekaligus lead gitar dari grup band L.A. Guns. Pada tahun 1984, Tracy Guns pernah tinggal bersama dengan salah satu personil dari Hollywood Rose, yaitu Izzy Strathlin. Dan pada saat itu juga, pertemuan antara Axl Rose dengan Tracy Guns pun terjadi. Izzy yang tahu bahwa L.A. Guns sedang membutuhkan vokalis baru, akhirnya memperkenalkan Axl Rose dengan Tracy Guns. Hingga pada tahun 1985, terbentuklah grup band Guns N' Roses. Pada awal terbentuknya, grup band ini terdiri dari lima orang personil, yaitu Axl Rose sebagai vokalis, Tracy Guns sebagai lead gitar, Izzy Strathlin sebagai rhythm gitar, dan dua orang rekan Tracy di L.A. Guns, yaitu Olai Baik pada bass dan Rob Gardner pada drum. Pada bulan Maret 1985, untuk pertama kalinya, Guns N' Roses resmi tampil di atas panggung. Namun sayangnya, setelah mereka tampil beberapa kali di atas panggung, pendiri utama mereka, yaitu Tracy Guns dan temannya Olai Baik terpaksa harus dikeluarkan dari dalam band. Alasan utamanya, karena mereka berdua dinilai malas dan jarang hadir untuk mengikuti latihan. Akhirnya, posisi bass yang ditinggalkan oleh Olai Baik pun diisi oleh personil baru yang bernama Duff McKagan. Sedangkan posisi lead gitar diisi oleh Slash, teman lama Axl yang dia kenal saat mereka berdua sama-sama tampil sebagai grup band pembuka dalam konser yang diadakan oleh Christian Metal Striper. Setelah masuknya dua personil baru, akhirnya Guns N' Roses pun memulai langkah baru mereka. Namun tak lama berselang, saat Guns N' Roses sedang melakukan tur singkat dari Sacramento, California hingga ke Seattle, tiba-tiba drummer mereka, Rob Gardner, memilih mengundurkan diri tanpa alasan yang pasti. Axl yang mendengar kabar tersebut pun kebingungan mencari sosok untuk menggantikan Rob Gardner. Akhirnya, Slash pun merekomendasikan kepada Axl, teman band lamanya, untuk mengisi posisi drummer yang sedang kosong itu. Orang itu adalah Stephen Adler. Karena percaya dengan Slash, Axl pun akhirnya menyetujuinya, dan Stephen Adler resmi bergabung menjadi anggota Guns N' Roses. Formasi baru ini merupakan formasi utama dari Guns N' Roses dan sering dikatakan sebagai formasi terbaik dari yang pernah mereka punya. Lalu, pada tahun 1987, Guns N' Roses akhirnya resmi mengeluarkan album pertama mereka yang berjudul Appetite for Destruction. Album yang memiliki beberapa lagu hit seperti Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, dan Paradise City ini pun berhasil menaikkan nama Guns N' Roses di dalam dunia musik internasional. Bahkan, hingga saat ini, Appetite for Destruction masih memegang rekor sebagai album debut paling laris sepanjang masa. Setelah Appetite for Destruction, Guns N' Roses pun merilis beberapa album lainnya seperti album G.N.R. Lies dengan lagu andalannya yaitu Passion. Dua album kembar yang mereka beri nama Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2 dengan beberapa lagu hits fenomenal seperti Don't Cry, November Rain, Civil War, dan lagu cover milik Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Hingga akhirnya, pada tahun 1993, Guns N' Roses mengeluarkan album yang berjudul The Spaghetti Incident. Sebuah album yang disebut-sebut sebagai tanda dari berakhirnya kejayaan Guns N' Roses. Dengan munculnya album tersebut, maka berakhir pula masa keemasan Guns N' Roses. Bahkan, para personil utama mereka pun telah pergi meninggalkan band. Hanya tinggal menyisakan Axl Rose seorang diri saja. Namun, pada saat itu Axl enggan memubarkan Guns N' Roses, dan dia pun mencari personil baru untuk mengisi kekosongan band-nya. Lineup baru pun muncul dengan komposisi Axl Rose sebagai vokalis, Bumblefoot sebagai lead gitar, DJ Asba sebagai lead gitar, Richard Fortes sebagai rhythm gitar, Tommy Stinson sebagai bassist, Frank Ferrer sebagai drummer, Dizzy Reed sebagai keyboardist dan pianist, dan Chris Pittman sebagai keyboardist. Namun, pada tahun 2016, kabar baik muncul bagi seluruh fans Guns N' Roses yang ada di dunia. Pasalnya, pada tahun tersebut, dua orang anggota utama mereka, yaitu Slash dan Duff McKagan, akhirnya resmi menjadi anggota Guns N' Roses lagi. Hingga akhirnya, lineup Guns N' Roses saat ini diisi oleh Axl Rose sebagai lead vokals, Duff McKagan sebagai bassist, Slash sebagai lead gitar, Dizzy Reed sebagai keyboardist dan pianist, Richard Fortes sebagai rhythm gitar, Frank Ferrer sebagai drummer, dan Melisa Ries sebagai synthesizer dan keyboardist. Baiklah teman-teman, Dan itu tadi sejarah bagaimana terbentuknya group band asal Amerika, yaitu Guns N' Roses. Kira-kira bagaimana tanggapan dari teman-teman? Oh iya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.